Ketua Komisi 4 DPR RI, Edi Prabowo, saat kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Nanggro, Aceh Darussalam mengatakan, gudang bulok di Aceh ini sudah cukup baik, namun Edi ingin bulok dapat mengikuti perkembangan teknologi agar masa beras yang ada di gudang bulok dapat tahan lebih lama dan tidak membusuk. Edi menilai stok bulok di Aceh cukup aman, bulok harus selalu melakukan penyerapan terhadap gabah agar pengendalian harga gabah di petani maupun beras dikonsumen pada harga yang wajar sesuai harga pembelian pemerintah yaitu Rp3.700 per kilogram untuk gabah kering panen dan Rp7.300 per kilogram untuk beras, jika hal tersebut berjalan maksimal akan terwujud suasembada pangan. Harusnya kita dalam konteks pemeliharaan atau konteks penyimpanan sudah tidak lagi seperti ini, konvensional. Ini kan sangat rentan, kalau ada apa-apa mudah lembab, mudah apa. Jadi kalau kita temukan sewaktu-waktu kita ketemu berasnya bagus, suatu-suatu sudah cepat busuk, ya harus ada pola lain misalnya bikin silo, bikin apa. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Viva Yoga Mauladi yang menilai sarana dan prasarana gudang bulok saat ini masih sangat belum memadai, sehingga harus dilakukan inovasi. Nah yang dilakukan ini sudah benar harus ada cadangan beras pemerintah, tapi ideanya cadangan beras pemerintah itu harus berasal dari lokal, jangan lagi lah kita impor. Karena kalau dikatakan itu surplus, surplusnya itu mungkin dijual ke pasar atau dijual ke daerah yang lain gitu. Bisa juga begitu.